Balik informasi lain, tiga warga desa Wailikut, Kabupaten Buru Selatan, Maluku menjadi korban pembunuhan. Warga yang kesal meluapkan kemarahan dengan merusak dan membakar rumah pelaku. Sejumlah warga dan keluarga korban pembunuhan di desa Wailikut, Kecematan Waisama, Kabupaten Buru Selatan, Maluku, minggu siang melampiaskan kemarahannya dengan merusak dan membakar rumah pelaku Nela Nurlatu. Keluarga korban yang tak terima membakar rumah pelaku, meskipun telah dipasang garis polisi. Emosi warga ini tak terbendung lantara petelaku tega menghabisi tiga warga secara sadis menggunakan senjata tajam. Menurut sejumlah saksi, pelaku terlebih dahulu membunuh Irma Saleki, 17 tahun dan 1 balita. Karena aksinya diketahui Fauzan, bocah berusia 7 tahun, pelaku juga membunuh Fauzan yang sedang duduk di kursi depan rumahnya. Usai membunuh, pelaku melarikan diri melalui pintu belakang rumah menuju hutan desa Wailikut. Meski sempat kabur ke tengah hutan, anggota Polres Pulau Buru berhasil membekuknya dan membawa pelaku ke kota Namlea untuk menjalani proses hukum lanjutan. Belum diketahui pasti motif pembunuhan, sementara para korban kini telah dimakamkan pihak keluarga. Belum diketahui Belum diketahui